Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Banyak orang yang mau kaya Tetapi sebenarnya mereka tidak mengetahui caranya Bahkan kadang-kadang banyak yang tahu caranya Tetapi mereka tidak tahu yang sebenar-benarnya Cara yang paling tepat untuk bisa menjadi orang yang mudah kaya Nah kali ini di pagi hari yang cerah ini Di pagi Jumat saya akan coba membabarkan Satu amalan dalam tujuh hari Anda akan bisa mudah rezeki Caranya biasa sebenarnya sudah biasa diramalkan oleh banyak orang Terutama orang-orang yang masih memiliki kedua orang tua Yang masih hidup tentunya Kalau sudah meninggal ya mungkin cara ini kurang tepat dipakai Nah begini Ada banyak orang yang kadang-kadang ketika mengalami kesulitan rezeki Maka selalu mereka menelpon orang tuanya Mereka akan curhat menceritakan berbagai macam masalah yang menyempitkan orang yang mendengarnya Termasuklah ibu dan bapaknya Setelah itu barulah mereka menjelaskan minta doa Supaya dimudahkan rezeki oleh Allah Ta'ala Sebenarnya ini cara yang paling salah Sebab seseorang meminta doa kepada orang lain Dengan menyempitkan perasaan orang lain itu Maka sesungguhnya doanya kurang mangkus Atau doanya itu kurang mahbul Jadi saya kasih Anda cara Dalam tujuh hari Jika hal ini Anda lakukan Maka insya Allah Bishnillah Anda akan sangat mudah mendapatkan rezeki Caranya adalah Ketika Anda mengalami kesulitan rezeki Teleponlah ibu atau bapak Anda Teleponlah orang tua Anda Tetapi saya sarankan Jangan pernah Anda menceritakan kesempitan Atau kesulitan rezeki Anda Sehingga orang tua, ibu dan bapak Anda mendengarnya Akan sempit hatinya Jika hatinya sempit Maka doanya juga akan sempit Sebab orang yang berdoa ketika dalam keadaan sempit hatinya Maka dia berdoa dengan cara tergesa-gesa Jadi cobalah Anda pakai cara yang saya ajarkan ini Telepon orang tua Anda Tetapi jangan Anda ceritakan sesuatu yang menyempitkan perasaannya Anda simpan saja Anda cari cerita yang akan membuat Ibu atau bapak Anda itu sumringah Bahagia mendengarnya Jadi kalau perlu sampai tertawa terbahak-bahak Nah setelah hal ini bisa Anda lakukan Maka di akhir telepon Mintalah doa kepada dia Wahai ibu atau bapak Doakan saya banyak rezeki Jadi kuncinya adalah ketika Anda menelpon ibu atau bapak Anda Jangan Anda ceritakan hal-hal yang menyempitkan perasaannya Ceritakanlah sesuatu yang sangat membahagiakannya Sehingga hatinya senang Perasaannya bahagia Nah setelah dia bahagia itu Sampai-sampai tersenyum sumringah Kita bayangkan di telepon Barulah Anda ceritakan Bahwa Anda minta doa Supaya mudah rezeki Sebab saat ini Anda tengah mengalami kesulitan rezeki Tetapi kesulitan rezekinya Jangan Anda ceritakan Cukup Anda minta doa saja Jika ini Anda amalkan Maka insya Allah Dalam tujuh hari Rezeki Anda akan terbuka selebar-lebarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh